Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan Umur rezeki yang barokah Amin Bersama 4 HR Rahmadi Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita Jangan lupa dukung kami Dengan menekan like, komen, dan share Bagi Anda yang belum subscribe channel ini Tekan tanda ini Dan tanda loncengnya Agar mengikuti informasi yang bermanfaat Ingat keberhasilan kami tidak lepas dari support Anda Di tahun lalu sampai sekarang Masa pandemi masih belum berakhir Terlebih di saat ini Angka orang yang terkena positif Masih tinggi Semoga saja kita sekeluarga Yang tidak dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha esa amin Masa pandemi bagi orang Jawa Dianggap sebagai pageblok Nah ada sebagian orang mempercayai beberapa jenis tanaman hias Yang bisa menangkal balak Kita bahas tanaman apa saja Simak terus Biar tidak gagal paham Tanaman pendahulu yang pertama adalah Cocor bebek Bahasa ilmiahnya Kalancung binata Tanaman ini banyak ditemukan di desa Atau sering kita jumpai di mana-mana Ciri fisik pada tanaman Tanaman cocor bebek ini Daunnya tebal Memiliki tunas-tunas kecil Berbaris di sepanjang tepi daunnya Jika tunas tersebut jatuh ke tanah Maka tunasnya akan membantu akar daun Menjadi tanaman cocor bebek baru Dari sinilah Maka orang Jawa menamainya Tanaman tibu urib Atau tibu dadi Yang artinya Jatuh hidup kembali Dari tanaman ini Kita bisa memetik pelajaran Bila kita terjatuh Atau terpuruk Dalam masalah Hendaknya kita bangkit kembali Tidak berputus asa Dalam menghadapi Permasalahan tersebut Cocor bebek Atau kalanjo binata ini Dipercaya memiliki Aura yang sangat kuat Untuk mendinginkan Tanah yang panas Sehingga sebagian orang Mempercayai bahwa Tanaman cocor bebek ini Mampu menetralisir Energi negatif Menjadi energi positif Tanaman tibu urib ini juga Dipercaya Meredam ilmu hitam Dan mampu mendongkrak energi Keberuntungan Alias Hoki Tanaman kedua adalah Tanaman Wali Songo Tanaman ini juga disebut Sebagai Ambrella plant Bahasa ilmiahnya Seflera Grandi flora Mempunyai daun 5 hingga 9 dalam 1 tangkai Warna daun berkombinasi Hijau dan putih Kekuningan Berbentuk seperti Daun singkong Berukuran kecil Bawasanya Wali Songo Dikenal sebagai Salah satu Tanaman yang Berfungsi untuk Menetralisir Udara Di dalam rumah Bagi anda Yang rumahnya Terkena Polusi udara Atau Racun Dursila Atau juga Anggota keluarga Yang perokok Di dalam rumah Sangat tepat Untuk Memelihara Tanaman Ini Bagi sebagian orang Tanaman Wali Songo Ini Dipercaya Sebagai Penangkal Roh Halus Yang jahat Meski Begitu Yang paling Utama Dari Tanaman Ini Adalah Sebagai Hiasan Rumah Atau Untuk Penetral Udara Jenis Ketiga Dari Tanaman Hias Yang mampu Menangkal Kejahatan Goib Yaitu Tanaman Bidara Bagi Setiap Muslim Tentu Sudah Mengenal Yang namanya Tanaman Ini Tanaman Bidara Ini Bisa Tumbuh Hingga 6 Sampai 15 Meter Daun Bidara Sangat Bermanfaat Daun Memiliki Permukaan Yang Halus Sedang Ranting Dan cabangnya Terdapat Duri Ada Beberapa Manfaat Yang Terkandung Di Dalamnya Yaitu Untuk Merawat Rambut Mengatasi Sariawan Mencegah Diabetes Kolesterol Dan Lain Lain Daun Bidara Juga Mampu Untuk Menghalangi Sihir Dan Jin Atau Juga Bisa Menangkal Dari Kejahatan Goib Berdasarkan Hadis Tentang Keutamaan Bidara Seluruh Bagian Dari Tanaman Bidara Ini Sangat Berguna Secara Syari Daun Dapat Digunakan Untuk Bahan Memandikan Jenasa Pengobatan Ruk Ya Hingga Untuk Mengusir Jin Ada Sebagian Komunitas Yang Menamai Gerakan Botani Al-Quran Untuk Membudidayakan Bidara Ini Yang Dilandasi Dengan Quran Surat Sabah Ayat 16 Dan Quran Surat Al-Wakiyah Ayat 28 Jenis Keempat Adalah Tanaman Hanjuang Atau Puring Andong Merah Bagi Masyarakat Sunda Tanaman Andong Merah Ini Dianggap Sebagai Tanaman Istimewa Selain Sebagai Tanaman Hias Dan Obat Herbal Hanjuang Ini Bisa Dipakai Untuk Sawan Tulak Balak Sawan Atau Sawen Tulak Balak Merupakan Jawa Tradisional Yang Dipercaya Oleh Masyarakat Jawa Untuk Menolak Berbagai Gangguan Kekuatan Goib Dan Wabah Penyakit Dalam Kepercayaan Masyarakat Tertentu Tanaman Hanjuan Diikat Diberi Ritual Doa Lalu Diletakkan Pada Tempat Tertentu Baik Di Dalam Atau Di Luar Rumah Dengan Tujuan Agar Terhindar Dari Bencana Untuk Mendapatkan Keselamatan Ada Juga Masyarakat Desa Girijaya Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Masih Menggunakan Tanaman Hanjuang Sebagai Sawen Tulak Balak Dan Pengobatan Tradisional Untuk Mengobati Beberapa Penyakit Yang Diantaranya Mengatasi Wabah Penyakit Menular TBC Hasil Penelitian Dari Beberapa Ahli Juga Mengungkapkan Bahwa Tanaman Ini Bisa Digunakan Sebagai Obat Tradisional Seperti TBC Paru Asma Diare Dan Sakit Kepala Semoga Video 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 Bisa Memberikan Wawasan Bagi Anda Percaya Atau Tidak Semua Terkandung Pada Anda Yang Terpenting Kita Selalu Memohon Pelindungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Eza Setiap Tanaman Mungkin Ada Kelebihan Tersendiri Mulai Untuk Hiasan Atau Juga Untuk Pengobatan Akhir Kata Kami Mohon Maaf Bila Ada Penyajian Video Ini Yang Kurang Berkenan Bagi Anda Tujuan Kami Untuk Memberikan Wawasan Pengetahuan Bagi Anda Kami Ada Karena Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh